Pasca bermalam di kawasan wisata Telaga Sarangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan di Sentra Pembuatan Batik Ciprat, Desa Simbatan Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan, Sabtu Siang. Orang nomor satu di Jawa Tengah ini melihat langsung produksi batik ciprat yang dilakukan oleh kaum penyandang disabilitas. Bahkan Ganjar ikut membatik ciprat dengan media sapulidi tersebut. Sentra Pembuatan Batik Ciprat ini pernah bekerjasama dengan Balai Latihan di Jawa Tengah. Ia mengapresiasi kemajuan produksi batik ciprat yang akhirnya bisa mandiri dan didukung oleh pemerintah setempat. Namun Ganjar menolak berkomentar kunjungannya dikaitkan dengan pemilu Presiden Wakil Presiden 2024. Ya kita senang ya karena ternyata pernah ada kerjasama dengan Jawa Tengah sejak tahun 2014 ya. Dan hasilnya bagus, kita senang melihat anak-anak makin mandiri. Bahkan tadi Pak Kadir cerita anak-anak ini menjadi tulang punggung keluarga. Ini target yang kita inginkan ya tercapai berarti. Dan kebijakan dari Pak Bupati bagus ya dari Bupati Magetan agar hari Kamis Jumat menggunakan batik dan batik khas dari Magetan. Beliau sendiri pakai hari ini. Ini cara-cara yang sangat implementatif, konkret, inovasinya jalan, menghasilkan. Nggak usah muluk-muluk. Bicaranya konkret, real seperti ini mereka buat, diajari, jadi dibeli. Nah, off-taker-nya adalah dari pemerintah. Saya kira ini cara yang lembut. Kepala Desa Simbatan Nur Hidayat mengaku bangga karena sentra batik ciprat di desanya mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah. Itu membuktikan desanya cukup dikenal di luar Provinsi Jawa Timur.